Ya, pemirsa Komisi 3 DPR menggelar pertemuan dengan Mabes Polri terkait anggaran. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pramadika Samudra di Komisi 3 DPR. Ya, Prama, anggaran apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut, Prama? Ya, dia memang hari ini Komisi 3 bersama dengan jajaran petinggi dari Kepolisian Republik Indonesia melakukan rapat kerja yang membahas tentang anggaran tahun 2016. Dan pada rapat tadi disebutkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Badudin Haiti bahwa Kepolisian meminta tambahan anggaran hingga mencapai 20 triliun rupiah. Dari sebelumnya tahun 2015, anggaran Kepolisian Republik Indonesia hanya mencapai 57 triliun, lalu pemerintah telah menyetujui untuk pagu anggaran sebesar 67 triliun. Dan pada rapat ini, Kepolisian meminta DPR untuk menaikkan anggaran menjadi sebesar 80,5 triliun rupiah. Di mana kenaikan anggaran tersebut digunakan nantinya untuk menutup kekurangan gaji dan tunjangan. Dan juga yang kedua adalah untuk meningkatkan dukungan operasional. Dan yang ketiga adalah untuk fasilitas pengadaan barang dan jasa yang dirasa kurang oleh Kepolisian Republik Indonesia selama ini dengan anggaran tersebut. Dan selain itu juga rapat tadi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Benny K. Harman, dan ketua dari Komisi 3, Aziz Samsyuddin. Dan jajaran Kepolisian sendiri ada selain Kapolri juga ada Wakil Kepolisian Komjen Bull Digunawan dan juga Anang Iskandar selaku kabar reskrim yang baru. Namun tadi yang hanya melakukan pembicaraan hanya Kapolri. Dan nantinya Kapolri akan memberikan tanggapan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan oleh para anggota dari Komisi 3. Dan selanjutnya nanti akan diteruskan ke badan anggaran untuk dibahas selanjutnya. Selain anggaran, permasalahan apa lagi yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Prama? Ya, inti dari pertemuan tadi memang untuk membahas anggaran. Namun beberapa anggota Komisi 3 juga turut menanyakan seputar kabut asap dan juga kejadian yang terbaru yaitu penembakan 2 WNI diposo oleh terduga teroris. Namun memang sekali lagi tadi Jenderal Badurin Haiti belum dapat memberikan keterangan secara resmi karena pada rapat tadi nantinya jawaban-jawaban tersebut akan diserahkan kepada DPR secara tertulis. Meskipun memang tadi rapat dilakukan secara terbuka, namun Jenderal Badurin Haiti tidak memberikan tanggapan sedikit pun melalui komentarnya dan nantinya akan diberikan secara tertulis melalui surat. Dan selain itu juga tadi disebutkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badurin Haiti bahwa nantinya Kepolisian sesuai dengan arahan dari Komisi 3 agar dapat lebih efisien lagi untuk meningkatkan anggaran. Dan salah satu dari anggota juga tadi, supraman dari fraksi Gerindra, mengatakan agar Kepolisian dapat bekerjasama dengan KPK untuk mengefisiensikan anggaran di mana memang diketahui anggaran untuk KPK dalam satu kasus saja. Tadi dibahas ada sekitar 700 juta untuk satu kasus. Jadi diharapkan nantinya KPK akan dapat bekerjasama dengan Kepolisian di mana kasus yang berada di daerah tidak perlu naik ke pusat dan dapat diselesaikan daerah dengan melalui cabang dari Kepolisian setempat. Dan diharapkan dengan adanya kerjasama antara tiga lembaga hukum antara Kepolisian, KPK dan juga Kejaksaan maka anggaran untuk lembaga hukum dapat ditekan. Untuk bentar demikian. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa Pramadika Samutria dan Juru Kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari DPR Jakarta.